Kurang lebih seminggu lagi Musabako Tilawatil Quran atau MTK ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan akan digelar secara virtual dengan Kabupaten Pangkep menjadi tuan rumah pada event bergensi tersebut. Pada rapat koordinasi MTK yang ke-31 kali ini, membahas mengenai sejauh mana progres dari setiap bidang dalam mempersiapkan segala kebutuhan menjelang hari H hingga penutupan. Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Panitia Andi Ilham Zainuddin, pada sambutannya ia mengatakan bahwa setiap bidang harus memperhatikan tugasnya masing-masing. Dari waktu yang telah disepakati, MTK tersebut akan digelar pada Jumat-Tanggal 28 Agustus 2020 di Ruang Pola Lantai 2 Kantor Bupati Pangkep secara virtual, yang di mana ada 18 provinsi di Indonesia yang belum melakukan seleksi untuk maju di MTK Nasional yang akan diadakan di Padang, Sumatera Barat. 18 provinsi tersebut diasumsikan menunggu bagaimana metode yang akan dipakai oleh Provinsi Sulawesi Selatan dan nantinya dijadikan sebagai bahan acuan ataupun perbandingan. Kali ini MTK yang akan digelar mengalami pengurangan jumlah personil dalam kepanitiaan, tetapi hal tersebut tidak menjadi suatu hambatan. Kegiatan yang terdiri dari tujuh majelis ini dibagi di beberapa titik lokasi yang tetap berada di area kantor Bupati Pangkep. Panitia provinsi yang direncanakan kurang lebih 70 orang yang akan ditempatkan di Wisma PT. Semento, NASA. Ya, untuk mengukur kursentasi, kami belum bisa pastikan, tapi yang diraksana ini teman-teman panggilan kepanitiaan sampai ini bekerja terus dan meyakinkan saya bahwa insya Allah paksa akan siap menjadi pelaksana. Tetap menjadi semua penggiatan yang kami lakukan, tetap mengikuti ini. Tadi penyampaian dari seksi kesehatan menyampaikan sebuah bukti. Terkecuali yang dari luar kami berharap bahwa mereka ke pakep yang betul-betul berasal seperti itu. Salah satu rangkaian kegiatan MTW adalah pelantikan Dewan Hakim. Insya Allah untuk Dewan Hakim MTW ke-31 tingkat Provinsi Sulit Selatan secara virtual ini itu diperkirakan kita menggunakan Dewan Hakim sebanyak 30 orang. Dan skedul pelantikan Dewan Hakim itu direncanakan pada tanggal 28 Agustus 2020 pukul 15.30. Dan setelahnya itu, tanggal 28 Agustus 2020 pukul 20.00, itu akan direncanakan pembukaan oleh Bapak Ibu Nur Provinsi Sulit Selatan secara virtual. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Pangkep TV. Terima kasih telah menonton!